Bocah berusia 3 tahun di Kabupaten Buton Tengah menderita penyakit hidrosefalus. Orang tua Bocah malang tersebut tidak memiliki biaya untuk pengobatan anaknya dan berharap uluran tangan para dermawan. Laode Zulkifli, Balita 3 tahun asal desa Teluk Lasongko, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, hanya bisa terbaring lemah tanpa ada penanganan medis di rumahnya. Balita malang anak 4 dari pasangan Laode Herman dan Rosa Purap harus berjuang melawan sakit pembengkakan kepala atau hidrosefalus sejak usianya masih 1 bulan. Upaya pengobatan sudah beberapa kali dilakukan sejak awal Zulkifli menderita penyakit tersebut, namun hanya sebatas tipus kesmas setempat. Dan hingga kini belum pernah dilakukan pengobatan lebih lanjut ke rumah sakit akibat keterbatasan biaya. Ibu Zulkifli, Rosa Purap harus berjuang sendiri mencari nafkah dan biaya pengobatan anak keempatnya ini. Setelah ditinggal pergi suaminya sejak kelahiran Zulkifli, bahkan tidak 1 rupiah pun diberikan untuk keluarga yang ditinggalkannya. Dengan upaya yang diterima dari membelah buah jambu 20 hingga 50 ribu rupiah per 2 sampai 4 hari, tentu tidak akan cukup untuk mengumpulkan biaya pengobatan anak tercintanya ini. Apalagi upaya itu harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagai pengganti obat dari rumah sakit Rosa, setiap harinya memberikan ramuan tradisional untuk Zulkifli. Saya cuma pasrah, saya rawat anakku, apa yang saya mau lakukan, kata tidak ada obatnya, kecuali di sedot, kecuali obat rutin. Sedangkan mata pencarian kan cuma bela jambu. Jadi sejauhnya belum tiga lakukan, sampai sekarang. Kini Rosa hanya bisa pasrah dan berharap ada dermawan yang membantu pengobatan putra tercintanya. Agar bisa kembali normal seperti anak-anak lain seusianya. Sebab untuk menyembuhkan penyakit Zulkifli, dokter menyarankan agar dilakukan operasi penyedotan cairan kepala. Tentunya tidak akan cukup dengan upaya yang diterimanya dari pekerjaannya membelah buah jambu. Dari Buton Tengah, Andi Eba, Ainews memberitakan.